Intro Adanya aplikasi seperti ini, kita bisa memilih mana yang kita sukai Gede itu mobilitasnya tinggi, dan akhirnya berpindah ke kota lain Kenapa HIPID ini menjadi sorotan? Dari kelompok ini antara 60-70 persen, ini cukup tinggi Kita untuk setelah mau berkembang dengan yang baru Saat pandemi COVID mulai meredah, sebuah data penyakit yang sebenarnya sudah diketahui sebagian warga Mulai masuk pada tahap mencemaskan Virus HIV-AIDS angkanya terus naik di berbagai provinsi termasuk di antaranya Jawa Barat Apa yang menyebabkan angka penyakit yang terbilang mematikan ini sulit untuk dikendalikan? Saudara saksikan busur investigasi, ledakan kasus HIV-AIDS di depan mata selekatnya Di era yang semakin terbuka, pergaulan manusia pun bergeser Pergaulan anak muda zaman now tidak lagi malu mengumbar kemesraan di muka umum Yang juga mencemaskan, pergaulan menyimpang kalangan pecinta sesama jenis pun juga mulai terekspos Mungkin bentuk ingin menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat Ini bentuknya gini jadi favorit mereka gak sih mas? Iya mas, salah satunya itu contohnya itu mas Yang mana mas? Itu yang tiga orang mas Yang duduknya satu pendampingan, yang satu agak jalan yang jarak dikit mas Yang kami mas, gini mas Oh sering juga ya mas? Iya, gitu Tapi kok mereka memilihnya ke tempat-tempat yang rame seperti ini ya mas? Ehm, mungkin nih bisa ngumpul disini kan ini banyak masyarakat ya Jadi gak terlalu kelihatan mas Gitu Kelihatan Jadi nyamarlah kan Selain yang ini mas, ada lagi gak mas? Ada mas, tuh yang deket tangga itu mas Yang dua orang tuh, yang lagi main ngapai Iya Oh itu juga ini ya mas ya? Iya, bisa dikatakan gitu juga mas Contohnya kan ada lagi ya mas Kalau Saya cari Oh itu ada mas? Siapa mas? Yang kedua itu Yang berdentetong tuh Yang satu agak tegap badannya Yang satu agak Amah gemula gitu mas Melawan tabu Keramaian kota dijadikan untuk sekedar nongkrong Dengan beberapa kalangan yang sefrekuensi Dengan orientasi seks mereka Di sudut keramaian malam di tempat berbeda Kami juga dapati fenomena serupa Biasanya Biasanya Kaum-kaum Iya, banyak Ini biasanya tuh jadi tempat favorit pertama di hari Minggu Ini Contohnya ya seperti yang disitu Iya Kalau disitu, kita tuh bisa lihat kan? Mereka Iya Terlalu mereka ngumpulnya banyak, lebih dari lima orang Jadi walaupun lima-lima orang kayak gini tuh udah keliatan Bahwa mereka ini komunitas juga Sebetulnya Iya Biasanya kelop kita yang sesama komunitas bisa melihat Itu bisa terlihat Kalau ini tuh sesama komunitas Jadi ada Cilika setentu gitu Yang menandakan bahwa dia Sama dengan kita gitu Mereka banyak yang memilih di tempat-tempat rame seperti ini Nah, tempat rame seperti ini Mudah kita untuk Misalkan mau bertemu kopdar dengan yang baru Ada rasa risih Bagi kaum pecinta sejenis untuk menyatu dengan lingkungan sekitar Tapi yang pasti Berlaku seperti ini tidak lahir dengan sendirinya Saya mulai dari SMA kelas gue Waktu itu Punya temen satu kelas Mungkin dia begitu ya Karena dia baik sama saya Banyak yang nolong saya Akhirnya dikenalin Mendy Kehidupan komunitasnya dia Ya udah kebawa-bawa Kalau gue kan memang Komunitasnya Udah punya komunitas Kalau LSI tuh Isilahnya laki-laki sek Laki-laki Itu gak menyambil Si laki-laki itu Ke laki-laki juga Enggak juga Ke perempuan juga bisa Karena dia mungkin ke laki-laki juga Karena memang ada Kebutuhan atau apa gitu Orientasi seks penyimpang terkadang masih dipanang aib di kalangan masyarakat pada umumnya Namun tidak bagi kaum itu Tempat tongkrongan anak-anak muda Nyatanya sering dijadikan base camp Untuk sekedar Kopdar alias Kopi Darat Ditunjang lagi beberapa aplikasi kencan Semakin memudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan Sesuai kategori yang diinginkan Nah kalau disini Contohnya saya pakai Kita buka aplikasinya ya Nah disini kan Bisa kita lihat ya Disini kita Di sekitar kita ada siapa aja Disini bisa dilihat ada foto-fotonya Ada jarak-jaraknya Bisa Nah contohnya ini ya Kita buka sebelah sini Nah disini ada tulisannya Banyak 90 meter Tapi ini memang aplikasi ini Cukup membantu Untuk bisa kita mencari Pasangan atau berapa Iya Karena kita kan Tidak punya metode lain Untuk ketemuan Jadi dengan Adanya aplikasi seperti ini Kita dimudahkan Untuk mendapatkan Ketemuan gitu Kita bisa milih Kemana yang kita sukai Kita bisa Mulai Ajak peperol dia Iya Karena aplikasi ini Kursus Diciptakan Untuk Komunitas kita Kemalian ini sudah Sudah lumayan banyak ya Ini Sudah ada Lebih dari 10 Sadari atau tidak Pergaulan laki-laki Di era kini Patut diwaspade bersama Munculnya kaum Nabi Lut Seperti ini Bisa membawa ancaman serius Bagi generasi Anak usia belia Saya sendiri tertariknya Sama jenis Sama laki-laki Nggak ngerti saya juga Itu dari kapan Itu sejak Kelas 4 SD Berarti Kelas 4 SD itu Usia 11-12 tahunan lah Kalau dulu kan ketika Usia 12 tahun 14-15 tahun Itu di atas saya ya Usianya di atas saya dulu Pertama kali Suka Tapi sekarang Tidak suka yang di atas saya Justru berarti kan Jadi di bawah saya Jauh sekali Usianya di bawah saya Jadi pendekatannya itu Apa yang dia mau Apa yang dia suka Yang kita ikutin Ketika Kan orang sudah Kalau sudah mulai Diterhatikan kesukaannya Berarti Kita sudah mulai Bisa dekat Kehidupan ini Memang kompleks Apalagi kalau orang kawan Yang namanya Kalau laki-laki Sudah berhubungan dengan laki-laki Itu pastikan Bengkok ya Bengkok itu harinya Mungkin gay Mungkin ya Karena banyak laki-laki normal Berhubungan dengan Gay Mungkin karena Orientasinya uang Karena orientasinya mungkin Yang lain Mungkin ingin coba-coba doang Ingin coba gimana Cari sensasi Mungkin Jadi itu Mobilitasnya tinggi Kenapa mobilitasnya tinggi Karena ketika Mereka berhubungan Si A dengan si B Jumlahnya kan Terlalu banyak Jadi dalam hitungan Beberapa hari saja Akhirnya Sudah tergilir Kalau sudah tergilir Kan bosan Kalau bosan kan Nggak dipakai lagi Akhirnya berpindah Ke kota lain Mobilitasnya memang tinggi Ya Anak-anak di bawah umur Sangat rentan Menjadi objek Wujuk rayu Kaum penyuka Sesama jenis Yang terkadang Secara sadar Ataupun tanpa sadar Bisa merubah Perilaku seks Mereka di masa mendatang Kenapa HIPI ini Menjadi sorotan Dari kelompok ini Antara 60-70% Ini cukup tinggi Berilaku menyimpang Kelompok tertentu Maupun individu Dengan orientasi seks Beresiko Yang targetnya Bocah-bocah cilik Tidak mencuat Begitu saja Salah satu pihak Yang mengaku Pernah menjual Bocah belia Untuk pemuas sahwat Kaum penyuka Sejenis berkisah Dan yang dapat Sekarang kan Anak-anak Banyak keadaan Ekonomi Gitu Menurutkan 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 Orang tua Kadang-kadang Gitu Yang suka minta Kadang-kadang Melakukan Dia sendiri Dari permintaan Gitu Yang harus Sendiri Ajar Tolonglah Seringin Uang Seringin Butuh Oh Kamu bisa Yang bisa Gitu Kalau bisa Ya udah Saya kontek aja Kalau kamu mau Tapi benar Benar Saya bentuk Uang Saya nyalain Bilang-bilang Semua orang lain Lalu Oke Saya nyalain itu Kalau saya Yang pelanggan Laki Kebanyakannya Kayak Gitu Kayak Homo Dan gitu Rentannya Anak-anak kecil Yang dijadikan Objek Pemuas Birahi Menjadi praktek Mengerikan Yang pastinya Menyerempet Pelanggaran Hukum Lalu Apa kata Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2018 Akhir Kami pernah Menyoroti LGBT Yang pada saat itu Kami menemukan Data Di media sosial Itu jumlahnya Hampir mencapai 1.500 Anggota Dan kemudian Disitu kami menemukan Ada sebuah Percakapan 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 Yang begitu vulgar Sekarang Di akhir tahun 2022 ini Kami Menemukan Di tiap Kecamatan Mayoritas Selalu saja Ada grup Yang telah kami Lakukan penelusuran Rata-rata 35-37 itu Adalah menyasar Usia anak Jangankan Angka Di atas 30% Angka 5% pun Juga Sangat mengkhawatirkan Dan ini yang kami Khawatirkan Mereka itu kan Adalah kelompok Dinamis Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Untuk Melakukan Recruitment Untuk Melakukan Pengaruh-pengaruh Dan sasaran-sasaran Anak ini adalah Sasaran-sasaran yang Empuk Ketika karakter anak Mengalami perubahan Maka dikhawatirkan Kemudian Dia gagal Mencapai cita-citanya Apapun Bentuk Apapun Modulnya Dan apapun Medianya Apakah melalui Secara langsung Apakah melalui Media sosial Ataupun Dengan cara apapun Ketika secara Nyata Orang dewasa Mempengaruhi Anak-anak Untuk melakukan Upaya-upaya Agar anak ini Terbawa ke Kelompok LGBT Maka ini adalah Sudah merupakan Kerasan anak Dan itu adalah Tindakan bidang Merebaknya kalangan Homoseksual yang Semakin membuka diri Dan membaur Dalam kehidupan sosial Harus menjadi Perhatian Banyak pihak Secara psikologis Ini sudah Masuk ke taraf Yang sangat Mengkhawatirkan Ya Kalau yang pada Awalnya Dia sebetulnya Heteroseksual Tetapi kemudian Berubah Ketertarikannya Biasanya Ada trauma Atau Kekecewaan Pada hubungan Sebelumnya Kemudian ketika Berinteraksi Dengan sesama jenis Kemudian Menemukan juga Kenyamanan Akhirnya diteruskan Ada yang seperti itu Jadi memang Kekecewaan Kesakitan Begitu ya Dengan Relasi yang sebelumnya Itu juga bisa Mengubah Terutama kalau Hubungan dia Dengan komunitas ini Kuat Populasinya selalu naik Ini kan yang jadi pertanyaan Mereka tidak bisa Melahirkan Gitu ya Tidak melakukan Regenerasi Menambah populasi Melalui perkawinan Dan melahirkan Tetapi menariknya adalah Ini terus Bertambah Jumlahnya Termasuk di Indonesia juga Nah itulah Makanya Ada yang berpendapat Bom perilaku ini menular Jangan dilupakan bahwa LGBT ini adalah Sebuah gerakan Di dunia Kita tidak bisa Menafikan itu Bahwa mereka memang Punya agenda Bagaimana caranya Mereka bisa diterima Hampir di seluruh dunia Sehingga pendekatannya Macem-macem Bisa melalui kebijakan Bisa melalui pemerintah Melalui sponsor Peran orang tua Bagaimana orang tua Concern pada Misalnya Pergaulan anak-anaknya Interaksi mereka Dengan gadget Dengan internet Kemudian Orang tua Perlu bicara Kepada anak-anaknya Begitu Anak-anak masuk Usia-usia pubertas Ayo dong Mulai ngobrol Tentang seksualitas Misalnya Keterbukaan Untuk bicara tentang Itu menjadi penting Di rumah Karena memang Akhirnya rumah-rumah Yang nanti menjadi Pager terakhir Bisa terakhir Bisa pertama Ketika anak-anak Mulai tertarik Dengan kehidupan seksual Perkembangan seksual Itu penting Bukan soal penularan Dari sisi perilaku saja Faktanya Kelompok pengidap HIV AIDS Yang berorientasi Pada seks beresiko ini Angkanya terus naik Kenapa HIV AIDS ini Menjadi sorotan Karena memang Penularan tertinggi Korelasi dengan LGBT ini Adalah Daripada Lelaki Seks Lelaki Nah ini yang Yang sesama jenis ini Dan ini yang menjadi Keprihatinan kita semua Tentunya Gitu kan Dari kelompok ini Antara 60 Sampai 70 Persen Ini cukup tinggi Tapi yang paling tinggi Justu Itu ada di kelompok Usia 20 tahun Sampai 20 21 tahun lah Sampai dengan 25 tahun Bahkan di transisi Itu juga Berikutnya itu ada Teenager ini Usia muda 19 20 21 tahun Sampai dengan Usia 25 Sampai 30 Ini kelompok yang Tertinggi Kita menganggapnya Di dunia medis ini Sebagai suatu Kelainan ya Gangguan Mau gak mau Gangguan orientasi seksual Gangguan pola perilaku seksual ini Kita kategorikan Sebagai satu penyimpangan Supaya Tingkat penyebarannya Tidak Masif Bahkan kan Kita ingin Tidak ada lagi Yang terinfeksi Data kasus pengidap HIV AIDS Untuk wilayah Jawa Barat Menunjukkan Angka yang Tidak baik-baik saja Penemuan kasus baru Di 3 tahun terakhir Angkanya cenderung Mengkhawatirkan Bahkan Data terakhir Hingga bulan September 2022 Tercatat ada 5.809 Yang terkonfirmasi Positif HIV Dari hasil tes Penyumbang terbesar Kasus HIV Berasal dari Kelompok perilaku Seks berisiko Laki-laki Seks laki-laki Atau LSL Wanita pekerja Seks WPS Dan waria Lima besar kota Yang menduduki Peringkat teratas Kasus HIV Di antaranya Kota Bandung Kabupaten Bogor Kota Bekasi Indra Mayu Dan Kabupaten Bandung HIV HIV dan perilaku Seks berisiko Dua hal yang saling Berkorelasi satu sama lain Seperti salah satu Penyintas HIV AIDS AB Meski dirinya Positif HIV Sejak 2009 lalu Tidak membuatnya Patah arang Lewat sebuah Organisasi sosial Masyarakat Female Plus Kehidupan AB Semakin bermanfaat Dengan ikut serta Memberikan pendampingan Bagi para ODA Atau orang Dengan HIV AIDS Saya itu Positif HIV Itu Sejak 2009 Itu pun Karena Ketahuan Saya tes Dan hasilnya Positif Saat itu Rada Terima dan Tidak terima Sebenarnya Karena saya tahu Sebelum Apa Sebelum saya Ke Bandung Di Jakarta Saya punya perilaku Yang beresiko Sebenarnya Saya melakukan hubungan Seksual beresiko Kemudian juga Gonta-ganti pasangan Dan di 2012 Itu saya mengalami Sakit yang cukup Membuat saya Tidak bisa Melakukan apa-apa Saya waktu itu Kena diare Kena diare Yang cukup Ya kalau saya bilang Itu cukup Mengkhawatirkan Karena Tidak sembuh-sembuh Saya Ngambil keputusan Untuk yaudah Saya dirawat Dan saya dirawat Oke itu hampir Dua bulan Setengah Dan ternyata Kata dokter Itu sudah masuk Fase AIDS Saya baru tahu bahwa Oh ternyata itu adalah Fase AIDS Fase Stadium 4 Dimana Orang yang hidup Dengan HIV Kalau Tidak diobatin Atau tidak melakukan Terapi Atau tidak melakukan Pengobatan Ya ujung-ujungnya Gak selamat Ya penyesalan Pasti di belakang Cuman saya Saya merasa Gak menyesal Kenapa? Karena Akhirnya saya bisa 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 belajar Dari apa yang Saya lakukan Gitu Ketika Kalau mungkin Saya gak positif HIV Saya mungkin Gak akan bisa Belajar banyak Tentang kehidupan Kalau dibilang Anugerah Ya anugerah Karena saya akhirnya Mendapatkan Sesuatu yang Gak bisa Atau gak Saya perkirakan Sebelumnya Sebenarnya Saya bisa belajar Banyak hal Di isu kesehatan Meskipun ngomonginnya Soal HIV AIDS Gitu ya Saya tuh pengen bilang Ke teman-teman Yang di luar sana Yang ya mungkin Sama kayak aku Sama kayak saya Gay Gitu ya Atau Biseksual Gitu Mungkin kesenangan Akan lo dapet lah Gitu Kesenangan akan lo dapet Saat itu Tapi Lo juga bisa harus mikir Sih ke depannya Kayak gimana Karena Impactnya juga akan Kena kelingkungan lo Dan Orang-orang sekitar lo Dan Bukan hanya lo yang rugi Tapi orang-orang Di sekitar lo yang rugi Ya mungkin sulit Untuk mengubah Perilaku atau Orientasi seks Seseorang Namun untuk Hidup lebih sehat Tidak berganti-ganti Pasangan Dan menerapkan Konsep menjalin Hubungan secara aman Bisa menghambat Ataupun Mengurangi Angka penularan HIV AIDS Busar investigasi Kami cukupkan Sampai disini Thanks for watching Saya Joy Astro I'll see you around I'll see you around